Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mitra Ayat TV dan rekan-rekan yang terus mengikuti channel Ayat TV ini mudah-mudahan berkah barokah untuk teman-teman semua dalam bersama-sama kita belajar untuk berbudidaya tanam semangka teman-teman yang anda saksikan saat ini adalah semangka saya yaitu varietes simponset varietes simponset yang berusia yang sudah berusia 14 hari sampai hari ini ya dari lepas pindah tanam dan kawan-kawan yang sedikit berbeda dari tanaman ini karena sistem pengurusan dari saya itu lebih manual jadi lebih efisien dari segi pembiayaan teman-teman semangka ini sudah saya punggel atau saya potong pucuk sehingga sudah banyak tunas baru atau cabang-cabang baru yang sudah keluar jadi kawan-kawan yang coba akan saya ser atau saya bagikan dan berbagi dengan teman-teman semua mudah-mudahan sedikit ilmu ini bisa membantu untuk teman-teman yang biasa bertani semangka dengan sistem manual disini sistem manual yang saya maksudkan adalah pembuatan dari bedengan ini hanya sekedar saya lotari kemudian diletakkan pupuk dasar dan dipasangkan selang drip untuk selang drip saya memakai selang tubeless ya atau manualan dengan ukuran 3x4 di dalam plastik sini kemudian sistem pengolahan bakpaan atau pengolahan tanah itu cuma saya racun rumput jadi saya racun rumput seperti ini teman-teman ini sudah menguning artinya ini nanti sebagai lambaran dari golor atau ranting semangka yang akan kita susun ke kanan kiri daripada bedengan ini kawan-kawan jadi begini ya menurut saya pertama-tama untuk bertani semangka apalagi di cuaca musim hujan seperti ini yang perlu kawan-kawan seleksi atau pilih adalah varietes jadi benih benih yang memang benar-benar teman-teman sudah hafal dan sudah pernah melakukan penanaman kebetulan untuk varietes simponset dan yumpong itu saya sudah sering kali bahkan sebagai joko loro saya ketika saya awal mula nanam di Malaysia ya saya pakai benih simponset sekitar tahun 2013-14 jadi saya sudah tahu betul karakter dari benih ini banyak keunggulan dari benih simponset ini teman-teman terutama di segi pertumbuhan pembuahan dan ketahanan dia dalam cuaca ekstrim seperti ini maka saya tekankan untuk pemilihan ha nyemprot ya sebentar break ya anak-anak mau nyemprot itu nah saya lanjutkan ya teman-teman maka pemilihan varietes ini sangat penting agar kedepannya itu teman-teman tidak kebingungan dalam melakukan perawatan padahal ini hari-hari diterpah hujan ya kebetulan hari ini panasnya cukup terik Alhamdulillah mungkin karena dibarengin ada monata di sini ya jadi disingkirkan dulu hujannya hampir rata ya semua untuk pokok simponset ya mas simponset ini nah simponset ini anak-anak paling suka ya ini dari teman-teman Indok Lampung juga suka ya ini untuk masuk pri sama Mas Manan Indok untuk Lampung ya beliau memang sukanya ini ya varietes simponset karena menurut beliau sangat mudah perawatannya teman-teman sama saja ya hampir rata di semua bedengan ya kawan-kawan yang mengikuti Facebook saya juga saya sudah live ya untuk varietes ini jadi teramat penting ya teman-teman untuk pemilihan pemilihan benih agar perawatan kita kedepannya itu lebih mudah lagi dan ini proses pembersihan rumput atau penyemprotan Mas Bro jadi kita gunakan obat apa Mas bad kuning ya obat kuning ya yang kita lakukan seperti ini kita campurkan dulu ke dalam bak air baru di semprotkan atau diletakkan ke dalam tanki kalau yang sebelah kanan kiri bedengan ini kita semprot setelah munggel ya Mas Bro jadi nanti golornya tidak terkena tapi untuk yang tengah ini Nah ini tengah ini kita semprot setelah kanan kiri ini mati jadinya nanti terlihat sampai mana batas semprotan itu ini contohnya yang sudah disemprot jadi ini tanam manualan Mas Bro tidak memakai sistem yang modern modern jadi pengiritan biaya karena sekarang ini pupuk mahal harga obat mahal semua mahal Mas Bro jadi kita bertani manualan tapi hasilnya tetap modern begitu loh maksudnya ya rutinitas penyemprotan baik inset bungi maupun CPT penambahan unsur-unsur nutrisinya rutin biasa saya lakukan tiga kali eh tiga hari sekali ya untuk musim hujan ini agar daun maupun batang serta pucuk-pucuknya berjalan normal memperbanyak pucuk kebetulan untuk varietas sipon tidak melakukan eh pemangkasan cabang atau pemangkasan ranting kita biarkan saja semua karena bak ini saya buat cukup lebar sekitar lima meter setengah Hai untuk jarak tanamnya 60 cm untuk jarak per lubangnya Hai yang penting penyemprotan rutin teman-teman untuk posisi musim sekarang ini untuk penyemprotan teman-teman tetap sama regulasi saya ya kalau musim hujan ini tiga hari atau empat hari sekali untuk menjaga kesegaran dari tanaman ini dan mengantisipasi eh penyakit yang pertama saya gunakan set pengatur tumbuh tetap dengan atonik kemudian racun ulatnya dengan indur Hai untuk usia di atas 10 hari kemudian inseksnya saya pakai regen OPR dan fungisida antrakol OPR ini imidac ropit ya kalau nggak salah tahu ya imidac ropit 25% sama regen ya untuk inseksnya jadi paham ya teman-teman untuk dosisnya tetap sama seperti yang video-video sebelumnya penyemprotan rutinitas musim hujan tiga sampai empat hari sekali ya jadi demikian Mas Bro untuk video tanaman walan dan sistem mudah ini bila ada yang perlu ditanyakan silahkan teman-teman tanyakan kita belajar bersama-sama ya yang jelas Terima kasih untuk Mas ngeremboko channel ya atau yang sudah sering memberikan saran kepada saya bahkan menyarankan obat-obatannya terima kasih banget yaitu gunanya saya buat channel itu untuk sharing atau komunitas semangka mini ya khususnya di channel saya ini saling berbagi begitu ya diurut saya tidak sempat menjawab di WA maupun di YouTube atau di inbox ya teman-teman mohon maaf di sekitar saya ini sinyal masih kurang bagus jadinya mohon maaf sekali tapi sekarang ini Alhamdulillah sudah mau didirikan tower nanti lebih lebih cepat lagi komunikasi kita dan untuk tahapan berikutnya tentunya kita akan melakukan penyusunan ranting tapi selesaikan dulu untuk penyemprotan ini disusun setelah betul-betul rumput mati ya jadi sudah kuning semua jangan masih lekat nanti berbahaya pada pucuk kita berefek juga Terima kasih sahabat semua yang terus bergabung di ayatv channel mudah-mudahan terus semangat terus berhasil dan saya akhiri wabillahi taufiq wal jayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Terima kasih.